Halo boys, pada video kali ini kita akan kembali melakukan rebuild dan tim yang akan kita gunakan adalah Sligorovers yaitu tim yang berstatus sebagai tim termiskin di FC24 kali ini karena dia adalah tim yang memiliki budget terendah di FC24 kali ini lihat, hanya sebesar 819 ribu di musim yang pertama jadi pada video kali ini rebuildnya agak sedikit berbeda yaitu kita hanya boleh melakukan transfer dengan pemain yang berstatus sebagai seorang free agent no transfers, no youth academy, hanya bisa mendatangkan pemain yang berstatus sebagai seorang free agent jadi nanti nih Sligorovers akan gue pindahkan ke EFL League 2 dan tentunya tujuan kita adalah membawa Sligorovers menjadi juara di ajang Premier League dan juga menjadi juara di ajang Champions League hanya menggunakan pemain free agent yang kita datangkan sepanjang video kali ini so let's go langsung aja kita mulai videonya alright boys, jadi seperti inilah keadaan tim dari Sligorovers di musim yang pertama ini menggunakan formasi 4-2-3-1 dan mirisnya adalah tim ini hanya berisikan 18 pemain saja di musim yang pertama ini yaitu terdiri dari 11 pemain inti dan juga 7 pemain cadangan yang mungkin keadaan ini disebabkan oleh materi ekonomi mereka yang bisa dibilang sangat buruk di musim yang pertama ini jadi pastinya kita akan mulai merombak tim ini dari musim yang pertama agar bisa bersaing di ajang EFL League 2 di musim yang pertama dan oh iya, kali ini ada peraturannya agar membuat rebuild ini berjalan cukup sulit dan tidak terlalu mudah yaitu di setiap musimnya kita hanya bisa merekrut maksimal 3 pemain saja yang berstatus sebagai free agent tidak bisa lebih dari 3 pemain setiap musimnya so let's go langsung aja kita mulai transfer di musim yang pertama ini agar Sligorovers bisa bersaing di ajang EFL League 2 pada musim yang pertama dan ini dia para pemain yang akan kita rekrut pada musim ini yaitu yang pertama ada Patrizio Stronati yang usianya masih 28 tahun posisinya center back dan ratingnya 66 kemudian nama kedua adalah Mohamed Montari striker asal Qatar yang usianya masih 29 tahun dan memiliki 66 overall rating lalu yang terakhir ada back kanan muda asal New Zealand yang usianya masih 23 tahun dan memiliki rating 63 yaitu Kellen Elliot jadi langsung aja nih kita mulai dari yang pertama yaitu Patrizio Stronati yang sekarang berusia 28 tahun tapi ratingnya cukup bagus ya yaitu 66 overall rating dan dia minta krusial oke sih gak masalah ya kita kasih aja nih si Stronati posisi krusial di musim yang pertama ini oke dia mau dan kontraknya diminta 2 tahun kita bisa counter ke angka 3 tahun dan diterima pastinya oke good let's go sekarang tanpa release close mantep banget bro dan yang terakhir kita negosiasi gaji wah oke dia ekspektasinya 7.300 tapi disini membuka penawaran di angka 3.600 ini oke sih bentar deh gak usah pake ini ya bonus penampilan gitu kan kita remove aja dan mungkin kita bisa naikin gaji dia ke angka 4.000 euro perpekannya apakah dia mau atau tidak gitu kan mari kita lihat 4.000 perpekan untuk seorang Patrizio Stronati let's go terima oke good Patrizio Stronati menerima tawaran kita dan dia menjadi pemain pertama yang kita rekrut bersama dengan Seligorovers pada video kali ini let's go langsung aja nih ya kita masukin Patrizio Stronati ke dalam starting 11 dari Seligorovers itu dia tadi dia sudah datang gitu kan ke tim kita dan ini dia prosesnya yang akan kita lakukan terakhir kali yaitu memasukkan namanya ke dalam starting 11 dari Seligorovers ini dia si Wals boleh turun ya kan kemudian Stronati naik ke starting 11 menggantikan Mahan oke good let's go kita menuju ke pemain kedua yaitu Mohamed Montari striker asal Qatar yang berusia 29 tahun cukup senior tapi ini adalah pemain yang cukup bagus bagi Seligorovers untuk bersaing di EFL 2 musim ini ya jadi ya nggak terlalu buruk lah gitu dan dia mungkin dia minta krusial sih coba deh kita kasih aja dia important pasti di counter sih ya kan pasti di counter kan ke krusial gitu ya kemudian kita terima aja nggak masalah banget karena kita butuh striker bagus pastinya di musim pertama ini oke dia mau kemudian kontrak kita kasih 5 tahun kali ya apakah dia mau kontrak 5 tahun? 2 tahun oke kita counter jadi 3 tahun bisa sih 3 tahun bisa oke nice lalu terakhir tanpa release clause mantap dan gaji kira-kira dia minta 8.500 nih cukup tinggi sih kita mungkin bisa tower tadi tuh si Stronati bisa kita kasih 4.000 ya ratingnya sama 6.6 gitu jadi mungkin kita bisa buka dia di angka 5.000 tau kok ini kerendahan ya 5.500 coba kita coba buka tawaran di angka 5.500 untuk seorang Muhammad Montari please jangan cabut ya jangan ngambek nego aja bro nego aja jangan ngambek ya 5.500 let's go oke diterima tawaran sebesar 5.500 per pekan untuk seorang Muhammad Montari oke nice ya dia jadi pemain kedua nih yang akan kita rekrut bersama dengan Sligo Rovers di musim ini itu dia Muhammad Montari telah datang dan resmi bergabung dengan tim barunya yaitu Sligo Rovers dan langsung aja nih ya kita masukin nama Montari ke dalam starting 11 pastinya bentar nih kita turunin mungkin ada 2 cam berarti 1 cam kita turunin lah ya 1 cam kita turunin yang make atir boleh kemudian kita geser dulu nih nah begini baru kita masukin ke dalam starting 11 mengantikan Elding nah mantap sangat upgrade ya dari 52 menjadi 66 gitu mantap oke good let's go langsung aja kita menuju ke yang terakhir yaitu Kellen Elliot yang posisinya adalah B kanan usianya masih muda nih 23 tahun bro mantap sih ini pemain yang potensial pastinya dan bisa kita manfaatkan untuk Sligo Rovers bro pastinya bro let's go crucial oke gak masalah dan gaji dia kira-kira hanya di angka 4200 ini mantep sih mantep ya murah gitu gajinya oke kita counter jadi 5 tahun pastinya oke good kemudian tanpa release clause mantap bro kita terima aja dan yang terakhir gaji nih mungkin kita bisa kasih dia gaji di angka 3000 kali ya biar aman kita kasih coba 3000 tapi kayaknya sih mau sih gak akan ngambek sih please jangan ngambek ya jangan ngambek bro kita nego aja oke diterima ternyata ya tanpa mikir panjang dia nerima tawaran 3000 euro per pekan untuk seorang Kellen Elliot oke bro dia menjadi pemain terakhir ya yang kita rekrut bersama dengan Sligo Rovers di musim yang pertama ini itu dia Kellen Elliot yang resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim yang pertama mantap bro langsung aja nih kita masukin dia nih ke dalam starting eleven untuk musim yang pertama Kellen Elliot telah resmi bergabung bro ini dia kita geser dulu kesini terus kita turunin ada 2 RM ya ada 2 RM mungkin kita bisa turunin si Sullivan Sullivan kita turunin deh ya terus kita gantiin Kelly tapi Kelly 49 bro 49 di ratingnya gak usah dibangu cadangan deh dia jelek banget co jadi kayaknya biarin nice Sullivan kali ya oke lah Sullivan aja kita masukin lagi gak apa-apa cu soalnya ini jelek banget gitu loh si Kelly cuman 49 bang set ini parah sih tapi yaudahlah biarkan saja gitu ya dan ini dia keadaan tim kita di musim yang pertama ini sedikit upgrade gitu kan dengan masuknya Elliot terus Tronati dan juga Muntari di musim yang pertama jadi semoga di musim yang pertama ini kita bisa bersaing untuk mendapatkan tiket promosi ke EFL League 1 musim depan yeeees let's go Sligo Rovers berhasil finish di posisi ketiga kelasemen akhir dari EFL League 2 pada musim ini dengan koleksi 79 poin yang berarti dengan hasil ini Sligo Rovers mendapatkan 1 tiket promosi ke EFL League 1 musim depan kemudian dari ajang FA Cup Sligo Rovers harus tersingkir di ronde pertama setelah kalah dari Bradford City dengan skor 1-0 berikutnya dari ajang Karabau Cup Sligo Rovers lagi-lagi harus tersingkir di ronde pertama kali ini kalah dari Tranmer dengan skor 21 Fabrice Hartman keluar sebagai top score tim pada musim yang pertama ini dengan koleksi 22 gol bersama dengan Sligo Rovers lalu yang kedua ada nama Muhammad Muntari yang pada musim ini berhasil mencetak 20 gol dan yang ketiga ada Conor Mali yang berhasil mencetak 10 gol bersama dengan Sligo Rovers di musim yang pertama ini dia akhirnya musim yang pertama telah selesai dan pada musim yang pertama ini kita berhasil mencapai target kita yaitu dengan membawa Sligo Rovers promosi ke EFL League One dengan finish di posisi ketiga kelas main akhir dari EFL League Two pada musim yang pertama dan tentunya pada musim depan target kita adalah kembali mendapatkan tiket promosi dari EFL League One menuju ke EFL Championship yang tentunya kita juga akan kembali merekrut tiga pemain yang berstatus sebagai free agent di musim yang kedua nanti nah sekarang kita sudah berada di musim yang kedua dan pada musim yang kedua ini pastinya kita akan kembali merekrut tiga pemain yang berstatus sebagai seorang free agent untuk membantu kita mencapai target kita di musim yang kedua ini bersama dengan Sligo Rovers yaitu yang pertama ada keeper muda asal Inggris yang usianya masih 24 tahun yaitu Joseph Anang kemudian yang kedua ada playmaker asal Hungaria yaitu Christian Listes yang usianya masih 19 tahun dan yang terakhir ada nama anak dari Zinedine Zidane yaitu Theo Zidane yang saat ini berstatus sebagai seorang free agent jadi langsung aja nih ya kita rekrut mulai dari Joseph Anang yang pertama yang paling atas gitu kan let's go kita proses transfer dari seorang Joseph Anang ini dia kita coba tawar dia dan dia minta krusial gak masalah bos kita terima aja nih ya role krusial untuk seorang Joseph Anang by the way dia punya real face nih gue gak tau sih dia dari tim mana ya tapi yang jelas Joseph Anang punya real face di FC24 ini gitu kan dan contract linknya 3 tahun kita bisa counter jadi 4 tahun bro ini kenapa error terus ya analog gue ya bangsat bangsat dari video sebelumnya loh error mulu gitu kan nantilah gue ganti ya gue harus beli baru nih kayaknya nih dan sekarang kita fokus dulu udah nih kesini nih ke Sligo Rovers yang harus kita bawa jadi juara Premier League dan juga juara Champions League gitu kan dan ini tanpa release close pastinya bro dan yang terakhir dia minta gaji sekitar 4.900 ratingnya tinggi bro 68 jadi gue kasih 4.000 dah kasih 4.000 aja nih kan biar dia gak ngambek gitu harusnya diterima ya harusnya diterima bro jangan ngambek terima aja nego aja kalau gak suka bro jangan ngambek ya 4.000 nih untuk Joseph Anang let's go 4.000 euro per pekan untuk seorang Joseph Anang gila sih usianya masih 24 gitu kan dan ratingnya 68 gajinya cuma 4.000 euro per pekan bro mantep sih ini harga yang sangat amat murah untuk seorang Joseph Anang gitu kan nah ini dia Joseph Anang telah resmi bergabung dengan Sligo Rovers untuk musim yang kedua yang tentunya dia akan menjadi keeper utama bagi Sligo Rovers mulai musim yang kedua ini adik-adik let's go kita masukin Joseph Anang ke dalam starting 11 dari Sligo Rovers kita turunin ke sini kemudian kita naikin ke sini nah ini dia Joseph Anang sudah menjadi keeper utama dari Sligo Rovers lalu yang kedua kita akan rekrut playmaker muda asal Hungaria yaitu Christian Listes yang ratingnya sudah 70 tapi usianya masih 19 tahun ini bocil ajaib kayaknya ya jadi kita mendapatkan gem atau permatan yang sangat bagus dalam diri seorang Christian Listes untuk musim yang kedua ini krusial pastinya karena dia akan menjadi andalan kita mulai musim kedua ini lalu dia minta kontrak on dia nggak minta kita tawarin dia 5 tahun dah jangka panjang untuk pemain berusia 19 tahun bro diterima mantap let's go tanpa rilis close pastinya ya oke kemudian yang terakhir gaji dia minta kira-kira 6.300 nih rekomendasinya ya jadi mungkin kita bisa kasih dia di angka 5.500 kali ya ini 70 sih 6.000 dah kasih aja 6.000 ya kita kasih aja gaji sebesar 6.000 euro per pekannya untuk Christian Listes oke good diterima adik-adik 6.000 per pekan mantap 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 bro let's go sih gila co wonder kit ini tapan lagi bro kita dapet wonder kit murah kayak gini gitu kan apalagi ratingnya udah 70 usianya masih 19 bro mantap sih Christian Listes resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim yang kedua ini langsung aja ya kita masukin nih si Listes ke dalam starting 11 pastinya bro kita geser dulu oke kemudian ini ada 2 winger ya ada 2 winger yang ini Sullivan kita turunin aja kemudian Listes gantiin Barlow bentar nih kenapa Barlow rendah banget co tapi udahlah yang lain lebih jelek gitu kan jadi biarkan saja Barlow di starting bukan starting di substitutes ya atau di baku cadangan dan Listes ke dalam starting 11 saat ini mantap bro let's go kemudian kita proses transfer dari Theo Zidane ini menarik nih sebelumnya gue gak pernah sama sekali menggunakan Theo Zidane di AFC 24 dan sekarang gue menemukan dia yang statusnya sebagai seorang free agent let's go langsung aja kita takis nih ya kita sikat nih seorang Theo Zidane dan coba datangkan dia bersama dengan Sligo Rovers di musim yang kedua ini let's go Theo rollnya kita kasih sporadis mongga dia minta krusial co Theo Zidane oke oke kita terima aja Theo Zidane krusial rollnya kemudian kontrak kita tawarin 5 tahun untuk Theo Zidane usianya masih 22 tahun ya lulusan Akademi Madrid dan tentunya akan berguna bagi Sligo Rovers bro oke tanpa rilis close pastinya dan gaji dia minta 8.000 7.000 dah 7.000 aja co 7.000 nih ayo terima jangan ngambek ya 7.000 untuk seorang Theo Zidane let's go oke good 7.000 euro per pekan diterima oleh Theo Zidane dan dia resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim yang kedua ini dan sepertinya nih gue akan menjadikan Theo Zidane sebagai kapten untuk video kali ini menarik sih anaknya Zidane jadi kapten di tim kita gitu kan oke good itu aja sih Theo Zidane bakal masuk starting 11 dan langsung jadi kapten bro di tim dari Sligo Rovers mulai musim yang kedua ini menarik menarik let's go Theo Zidane langsung masuk ke dalam starting 11 dan langsung jadi kapten pastinya ya Chapman turun dulu Zidane masuk gantiin si Morahan oke ini kita ganti posisinya jadi left central midfielder oke kemudian kita kasih dia role kapten untuk Sligo Rovers mantap itu dia Zidane Junior menjadi kapten untuk Sligo Rovers pada video kali ini dan semoga aja nih ya dengan materi pemain saat ini Sligo Rovers bisa bersaing untuk mendapatkan tiket promosi ke EFL Championship musim depan oke nice banget sih Sligo Rovers berhasil finish di posisi kelima kelas main akhir dari EFL League One pada musim ini dengan koleksi 81 poin yang berarti dengan hasil ini Sligo Rovers akan bermain di zona playoff untuk memperbutkan satu tiket terakhir untuk promosi ke EFL Championship dan yang luar biasa adalah Sligo Rovers menjadi juara di babak playoff pada musim ini setelah di final berhasil mengalahkan Portsmouth dengan skor tipis 2-1 yang berarti dengan hasil ini Sligo Rovers mendapatkan tiket promosi ke EFL Championship musim depan let's go boys lalu dari ajang FA Cup langkah Sligo Rovers harus terhenti di ronda ketiga setelah kalah dari Lutentown dengan skor tipis 2-1 dan dari ajang Karabau Cup lagi-lagi Sligo Rovers harus terhenti di ronda pertama kali ini kalah dari Doncaster dengan skor 2-0 Mohamed Muntari tampil sangat luar biasa pada musim yang kedua ini dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 30 gol kemudian yang kedua ada El Capitano Theo Zidane yang berhasil mencetak 15 gol pada musim ini dan yang ketiga ada nama Fabrice Hartman yang berhasil mencetak 14 gol pada musim ini bersama dengan Sligo Rovers pada musim yang kedua ini ternyata selain berhasil memenangkan playoff di ajang EFL League One kita juga berhasil memenangkan Bristol Street Motors Trophy atau EFL Trophy yang berarti pada musim yang kedua ini kita berhasil memenangkan double winner bersama dengan Sligo Rovers namun terlepas dari itu semua yang terpenting adalah pada musim ini kita berhasil mencapai target kita bersama dengan Sligo Rovers yaitu promosi ke EFL Championship musim depan yang pastinya di musim nanti di musim ketiga nanti kita kembali melakukan sejumlah perubahan agar Sligo Rovers bisa bersaing di ajang EFL Championship oke boys kita sudah berada di musim yang ketiga dan pada musim yang ketiga ini kita akan kembali merekrut tiga pemain yang saat ini berstatus sebagai seorang free agent dan yang menarik adalah ada nama Christian Eriksen yang pada musim ketiga ini berstatus free agent karena mungkin kontraknya sudah habis bersama dengan MU lalu selain Eriksen ada nama Ana Salah Edine yang merupakan mantan Bekiri dari Ajax Amsterdam dan yang terakhir ini sangat menarik sih yaitu ada nama mantan pemain di Ventus Samuel Ealing Jr winger muda yang usianya masih 21 namun ratingnya sudah 76 saat ini oke lah jadi langsung aja nih ya kita mulai rekrut dari Ana Salah Edine yang posisinya adalah seorang Bekiri usianya masih 23 tahun let's go kita rekrut Salah Edine ini gajinya mulai tinggi nih co tadi kan cuman 6.000 7.000 gitu kan dan sekarang nih dia minta 19.000 coy tapi untungnya sekarang kita punya budget sekitar 9 juta gitu kan di musim ketiga ini jadi harusnya gak masalah sih harusnya gak masalah karena kita free agent gitu kan tanpa biaya transfer 5 tahun dia counter jadi 3 tahun oke kita counter lagi jadi 4 tahun bro 4 tahun mau gak nih mau dia oke release close tanpa release close pastinya dan gaji ini agak tricky nih coy ini agak tricky dia minta 19.000 mungkin kita bisa buka tawaran di angka 15.000 kali ya karena mungkin dia ini ya ratingnya tinggi 74 dan usianya 23 gitu jadi wajar diminta cukup tinggi dan kita kasih di tengah-tengah di angka 15.000 mau gak dia kita akan lihat 15.000 euro oke diterima tawarannya oleh Ana Salah Edine dan dia menjadi pemain pertama yang resmi bergabung dengan Seligorovers pada musim ini ini dia bro Ana Salah Edine pemain baru dari Seligorovers di musim yang ketiga oke mantep sih back muda gitu kan mantan pemain Ajax dan saat ini statusnya free agent dan langsung aja kita rekrut dia gitu kan ke dalam tim dari Seligorovers untuk musim ini pastinya bro kita masukin dia nih Salah Edine ke dalam starting level menggantikan Hutchinson yang ratingnya cuma 69 gitu kan oke mantap gila sih lihat ya belakang kita nih udah rata-rata 70 gitu loh 74 75 72 73 dan Anang 72 mantap oke let's go kita menuju ke yang kedua yaitu the one and only Christian Eriksen adik-adik let's go wah ini gajinya tinggi sih gajinya cukup tinggi tapi it's oke gak apa-apa bro karena dia status free agent gitu kan waduh 39.000 dia kira-kira minta gajinya oke gak masalah ya gak masalah kita coba nanti kasih dia di angkat 30.000 kali ya kita cari tengah-tengahnya bro supaya gak terlalu tinggi juga gitu kan kontraknya cuma setahun doang bangsa 2 tahun lah 2 tahun aja 2 tahun dia mau oke good 2 tahun dia mau tanpa release close pastinya ngapain juga gitu kan pemain tua pakai release close bro oke let's go kemudian gajinya kita kasih 30.000 please mas Chris jangan cabut ya jangan ngambek bro langsung tawar aja kalau gak suka ya 30.000 let's go oke diterima nice adik-adik 30.000 pekan untuk seorang Christian Eriksen dan dia telah resmi bergabung dengan Sligo Rovers saat ini gokil sih Christian Eriksen bro bergabung dengan Sligo Rovers di ajang EFL Championship pada musim ini let's go ini dia Christian Eriksen pemain baru kedua kita di musim ini pastinya Eriksen masuk ke dalam setting 11 gitu kan dan dia akan menemani seorang Theo Zidane di lini tengah dari ini ya Sligo Rovers ya Morahan gak usah kita turunin aja Morahan kemudian Eriksen naik menggantikan Mali ini dia bro kita ubah posisinya jadi RCM oke mantap duet Eriksen dan juga Theo Zidane akan menjadi lini tengah yang cukup solid harusnya untuk musim yang kedua ini bersama dengan Sligo Rovers gitu ya oke dan yang terakhir ada winger lincah masih muda usianya 21 yaitu Samuel Ealing Jr let's go langsung aja kita negosiasi dengan dia dan juga agennya pastinya terkait kontrak dan juga gaji dia di Sligo Rovers sekali ini bro let's go crucial pastinya kasih aja ya kan mantap bro ini wonder kit dari eventus ya mantap kemudian kita kasih dia kontrak 5 tahun bro oke mantap dia mau kemudian tanpa release close pastinya oke good dan gaji dia kita kasih 20 ribu aja karena dia minta kira-kira dia kedua-dua jadi kita kasih 20 harusnya sih gak ada masalah harusnya nih please jangan ngambek oke good tawaran sebesar 20 ribu euro untuk seorang Samuel Ealing Jr diterima dan dia resmi menjadi pemain terakhir yang kita rekrut pada musim yang ketiga ini bersama dengan Sligo Rovers ini dia Samuel Ealing Jr yang resmi bergabung dengan kita di musim ini langsung lah starting 11 gitu kan udah pasti bro udah pasti dia langsung masuk starting 11 nah ini sekarang udah jauh membaik sih kita lihat ya keadaan kita ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya bro oke ini si power power turun dah power turun kemudian si Ealing Jr naik gantiin Fitzgerald oke ini dia semuanya sekarang nih hampir diisi oleh pemain free agent ya yang kurang cuma di kanan sama di tengah ini jadi sisanya udah pemain dari free agent ada Muntari Listes Ealing Jr Zidane kemudian Stronati salah Edine Elliot dan juga Anang oke sih dan gue yakin ya dengan keadaan squad saat ini kita bisa bersaing untuk mendapatkan tiket promosi ke Premier League musim depan semoga aja kita bisa mencapai target tersebut di musim ini bersama dengan Sligo Rovers dan sama seperti musim lalu dimana lagi-lagi Sligo Rovers berhasil finish di posisi kelima tapi kali ini di ajang EFL Championship dengan perolehan 84 poin yang berarti dengan hasil ini Sligo Rovers akan kembali bermain di ajang playoff untuk memperbutkan satu tiket terakhir promosi ke Premier League musim depan namun sayangnya hasilnya tidak sebaik seperti musim lalu karena pada musim ini kita kalah dari Brentford dengan agregat 4-1 pada babak semifinal di ajang playoff dari ajang EFL Championship musim ini kemudian dari ajang EFE Cup pada musim ini Sligo Rovers berhasil melaju sampai ke ronde kelima atau babak 16 besar namun sayangnya kalah dari City dengan skor tipis 21 dan dari ajang Karabau Cup langkah dari Sligo Rovers harus terhenti di ronde ketiga setelah kalah dari Bournemouth dengan skor telak 41 Mohamed Muntari lagi-lagi menunjukkan penampilan yang sangat baik secara individu dan kembali keluar sebagai top skor tim kali ini dengan torehan 29 gol di musim yang ketiga lalu ada nama El Capitano Theo Zidane yang pada musim ini berhasil mencetak 16 gol bersama dengan Sligo Rovers dan yang terakhir atau yang ketiga ada nama Christian Listes yang pada musim ini berhasil mencetak 13 gol bersama dengan Sligo Rovers walaupun kita gagal mendapatkan tiket promosi ke Premier League pada musim ini tapi gue sangat puas dengan performa dari Sligo Rovers pada musim yang ketiga ini karena kita berhasil di posisi kelima kelasemen akhir dari EFL Championship dan tentunya pada musim depan target kita akan meningkat yaitu kita harus menjadi juara di ajang EFL Championship dan promosi ke Premier League sekarang kita sudah berada di musim yang keempat dan pada musim keempat ini kita masih nge-stuck nih ya di EFL Championship tapi tenang aja gue yakin pada musim ini kita bisa bersaing untuk mendapatkan gelar juara di ajang EFL Championship karena nama-nama yang akan kita rekrut adalah nama-nama yang sangat amat menarik di musim yang keempat ini terutama adanya nama Mason Greenwood lagi-lagi mantan bintang Manchester United di musim lalu kita merekrut Erickson di musim ini kita merekrut Mason Greenwood yang kontraknya sudah habis dengan Manchester United dan selain Greenwood ada juga nama mantan back dari Burnley yaitu Luke McNally dan juga striker Michael Obafemi yang musim lalu juga memperkuat Burnley sama seperti Luke McNally jadi langsung aja nih ya kita mulai rekrut transfer dari seorang Luke McNally yang usianya masih 26 dan posisinya adalah seorang center back let's go kita mulai dari Luke McNally ini dia mantan pemain Burnley ya yang sudah punya pengalaman bermain di ajang Premier League dan musim ini kita coba datangkan bersama dengan Sligo Rovers untuk bermain di ajang EFL Championship pastinya krusial bro let's go kita terima aja krusial gitu kan dan dia gajinya sekitar 40 ribu ya gak masalah ya bukan masalah gitu karena dia statusnya free agent jadi kita bisa rekrut dia pastinya di musim yang keempat ini kontrak 5 tahun bro di counter jadi 3 kita counter lagi jadi 4 tahun ya kan kita counter lagi jadi 4 tahun oke sudah diterima dan tanpa rilis close mantap bro dan yang terakhir gaji dia minta 40 ribu mungkin kita bisa counter di angka 35 ribu ya coba kita kasih angka 35 ribu untuk Luke McNally apakah diterima kita lihat oke good Luke McNally menerima tawaran sebesar 35 ribu euro dari Sligo Rovers mantap bro dan ini dia Luke McNally resmi bergabung dengan Sligo Rovers untuk musim yang keempat ini yang pastinya menjadi tambahan yang sangat baik bagi Sligo Rovers yang bersaing untuk menjadi juara di ajang EFL Championship oke langsung kita masukin dia pastinya ya ke dalam starting 11 dari Sligo Rovers McNally kita naikin ganti Mahan dan kita naikin ganti si Pinaker ini dia duet seorang McNally dan juga Stronati untuk musim yang keempat ini lalu pemain kedua pastinya the one and only Mason Greenwood yang sempat terlibat kasus pelecehan bersama dengan MU dan sekarang sudah berstatus sebagai seorang free agent let's go kita negosiasi terkait transfer dari seorang Mason Greenwood ini dia krusial pastinya bro tanpa mikir panjang langsung kita terima aja ratingnya 81 anjir gila sih ini kita beruntung banget coy kita beruntung banget ya mendapatkan seorang Mason Greenwood gitu kan oke sih mantep 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 oke kemudian kita jangan kasih release close dan dia membuka angka di 36.500 langsung kita terima aja bro ya kan gak masalah gitu angka sebesar itu untuk seorang Mason Greenwood dan akhirnya dia resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim yang keempat ini adik-adik waduh gila sih Mason Greenwood bro Mason Greenwood resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim ini gokil bro gokil 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 let's go let's go kita masukin dia ya ke dalam starting 11 dari Sligo Rovers pastinya ya kita rapiin dulu kita geser-geser dulu ya kan oke Meketir turun kemudian ini geser dan Greenwood naik gantiin si ini deh Chapman lalu Greenwood masuk gantiin Hartman nah gila cuy gila 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 solid banget timnya bro waduh ini mulai bagus nih timnya ya oke lah langsung aja kita ke pemain terakhir kita yaitu Michael Obafemi oke let's go kita rekrut Michael Obafemi yang akan gue upload sebagai pelapis dari Muhammad Muntari pastinya ya oke ini squad rollnya kita kasih sporadis aja coba mau gak dia oke rotation gak masalah bro kita terima aja rotation by the way dia real fast ya coba Femini ya mantep sih kemudian kontrak 5 tahun 5 tahun 3 tahun di counter oke kita kasih 4 tahun nah mau dia oke mantap dan yang terakhir gaji dia minta di angka 35 ribu coba deh kita kasih di angka 30 ribu ya ini bentar nih dari tadi analog gue kenapa ngelag banget bang set oke nah udah udah bener ya nah ini dia 30 ribu euro per pekan untuk seorang Michael Obafemi oke diterima bro tawaran sebesar 30 ribu euro per pekannya untuk Michael Obafemi oke ini dia Michael Obafemi sudah resmi bergabung dengan Seligo Rovers untuk menjadi pelapis bagi Muhammad Muntari karena kita butuh kedalaman squad yang bagus pastinya agar bisa bersaing untuk menjadi juara di ajang EFL Championship ini dia bro ini dia oke oke kita geser-geser dulu biar rapih ya kan bawahnya oke good lalu ini kesini nih nah oke coba Femi masuk gantiin si Elding ini dia lihat ya bangku cadangan sudah cukup bagus walaupun gak terlalu bagus tapi it's oke lah ya lumayan bagus gitu kan dan untuk starting 11 bisa dibilang sangat amat solid dan gue yakin dengan keadaan tim saat ini Seligo Rovers bisa bersaing untuk memerebut gelar juara EFL Championship yes come on boy Seligo Rovers berhasil meraih gelar juara EFL Championship pada musim ini dengan koleksi 106 poin yang mana hanya unggul 2 poin dari Brighton yang ada di posisi kedua dengan koleksi 104 poin yang berarti dengan hasil ini kita berhasil mendapatkan satu tiket promosi ke Premier League musim depan kemudian di ajang FA Cup pada musim ini Seligo Rovers memberikan sedikit kejutan dengan melaju sampai ke babak semifinal tapi sayangnya kalah dari Arsenal dengan skor tipis 21 dan dari ajang Karabau Cup lagi-lagi kita masih kurang beruntung karena kita kalah di ronde pertama dari Brighton dengan skor 2-0 wow oke walaupun usianya sudah tidak muda lagi tapi Mohamed Montari berhasil keluar sebagai top skor tim untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut dimana pada musim ini dia berhasil mencetak 29 gol bersama dengan Seligo Rovers lalu yang kedua ada nama Christian Listes yang pada musim ini berhasil mencetak 22 gol dan yang ketiga tak lain tak bukan adalah El Capitano Theo Zidane yang pada musim ini berhasil mencetak 14 gol bersama dengan Seligo Rovers akhirnya adik-adik pada musim ini kita berhasil mencapai target kita yaitu dengan menjadi juara di ajang EFL Championship dan dengan hasil itu pada musim depan Seligo Rovers untuk pertama kalinya akan bermain di ajang Premier League yang tentunya itu bukanlah kompetisi yang mudah bagi Seligo Rovers jadi tentunya juga di musim depan kita akan kembali merekrut 3 pemain yang berstatus sebagai free agent agar kita bisa bersaing di ajang Premier League kali ini kita sudah berada di musim yang kelima dan gue sangat bersemangat nih untuk menjalani musim yang kelima ini terlebih lagi kita akan merekrut 3 pemain yang berstatus sebagai seorang free agent bersama dengan Seligo Rovers dan nama-nama tersebut adalah Ademola Lukman kemudian Ivan Martin dan yang ketiga adalah Marcos Paolo yang tentunya ini pemain akan bisa membantu kita bersaing di ajang Premier League dan menghindari zona degradasi pada musim ini jadi langsung aja nih kita mulai proses transfer dari Ademola Lukman yang merupakan mantan pemain dari Atalanta let's go kita mulai prosesnya dia metaklusial pastinya oke langsung aja kita terima gitu kan gak masalah banget bro usianya 29 ratingnya udah 83 lumayan bagus ya untuk ukuran Premier League mantap kita kasih kontak 5 tahun pastinya untuk Lukman di counter jadi 3 tahun oke kita counter lagi jadi 4 tahun ya guys ya diterima pastinya oke good kemudian ke Release Klaus Release Klaus gak usah pake bro mantap lalu yang terakhir gaji dia 100 ribu wah gila sih tinggi banget ya bentar bentar coba kita kasih di angka 90 ribu kali ya kita sekarang punya budget 61 juta jadi it's oke lah gak masalah ya kita kasih dia gaji sebesar 90 ribu euro per pekannya diterima apa tidak diterima bro tanpa mikir 2 kali ya tanpa mikir panjang tuh si Lukman menerima tawaran dari Sligo Rover sebesar 90 ribu euro per pekannya di musim ini mantap bro ini dia Ademola Lukman yang akan menjadi striker utama kita di musim yang kelima ini menggantikan seorang Muntari yang ratingnya di bawah dari Ademola Lukman pastinya ini dia sebenernya cukup berat sih menggeser Muntari gitu kan yang pada 3 musim terakhir menjadi top score team dengan penampilan yang sangat baik pastinya tapi kita perlu perubahan agar bisa bersaing di ajang Premier League dan gue memutuskan untuk merekrut seorang Ademola Lukman yang kebetulan saat ini statusnya adalah seorang free agent oke nih makin gemuk nih ya squad kita di musim kelima ini jadi bagus banget sih buat kedalaman squad di Premier League untuk musim ini pastinya oke kita geser-geser dulu ya kan oke good Lukman naik ganti Obafemi dan Lukman naik gantiin Muntari ini dia perbandingannya nih kita lihat Muntari usianya 33 ratingnya 80 Lukman usianya 29 ratingnya 83 jelas lebih bagus Ademola Lukman gitu kan jadi langsung aja kita masukin Lukman ke dalam starting 11 dari Sligo Rovers lalu yang kedua ada Ivan Martin usianya 28 ratingnya 82 mantan pemain Girona yang saat ini berstatus free agent let's go kita proses transfer dari Ivan Martin ini dia minta krusial pastinya oke gak masalah brother dan dia gajinya 87.000 ya jadi nanti mungkin kita tawarin di angka 75 kali ya dan sekarang kontrak dulu nih dia minta 3 tahun bro gak bisa gak bisa kita tawarin 4 tahun ya oke itu dia 4 tahun untuk seorang Ivan Martin kemudian release clause gak usah pake bro kita disregard aja dan dia oke ternyata jauh di bawah angka 87.000 dia minta 56 mungkin kita bisa hilangin bonusnya gitu kan bonus penampilannya gede banget bro dan mungkin kita bisa counter dia di angka 65.000 per pekannya nih 65.000 per pekan untuk seorang Ivan Martin apakah diterima atau tidak kita akan liat oke nice diterima tawaran sebesar 65.000 per pekan oleh Ivan Martin bro mantap 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 ini dia tambahan kita untuk lini tengah pada musim yang kelima ini di ajang Premier League yaitu Ivan Martin mantan pemain Girona let's go ini dia bro tambahan kita untuk musim ini yang pastinya sangat amat penting ya bagi Sligo Rovers gitu kan dan oke kita naikin si Martin ya kita geser dulu dia kesini kesini lagi kesini lagi kesini lagi oke Martin gantiin posisi dari Mali dan Martin naik lagi gantiin Ericsson bro nah ini dia Ericsson gitu kan yang udah tua akan menjadi pelapis untuk musim ini usianya udah 35 bro tua banget ya kan jadi oke lah Ericsson jadi pemain cadangan pelapis untuk Martin dan juga El Capitano Teazidan untuk musim ini ya guys ya oke dan sekarang langsung aja kita menuju ke pemain terakhir yaitu winger asal Portugal Marcos Paulo yang usianya masih 26 dan ratingnya 77 ya kan oke kita mulai proses negosiasi dengan Marcos Paulo squadrolnya sporadis apakah dia mau mau dia mantap oke dia jadi pelapisnya si Euling Junior sama Mason Green pastinya ya oke kontrak lainnya 5 tahun gak mau dia 3 tahun kita counter 4 tahun bro 4 tahun oke mau dia kemudian dia minta gajinya 56 ya coba kita tawar di angka 40 ribu kita kasih dia gaji 40 ribu euro per pekan apakah dia mau atau tidak kita akan lihat jangan ngambek bro nego aja ya oke gitu dong di nego jadi 46 ribu gak masalah langsung aja kita terima 46 ribu per pekan untuk Marcos Paulo yang akan menjadi pelapis bagi Greenwood dan juga Euling Junior oke kita memperbaikin ya kedalaman squad kita sedikit demi sedikit agar Seligo Rovers menjadi tim yang lebih baik lagi pastinya ke depan ya kan oke itu dia Marcos Paulo yang resmi bergabung dengan Seligo Rovers untuk musim yang kelima ini oke ini dia bro kita naikin dia ke bangku carangan ya guys ya oke kita rapi dulu nih kita geser-geser dulu ya kan oke kemudian kita geser dia ke sini nah Fitzgerald turun dan Marcos Paulo masuk ke dalam bangku carangan nah lihat nih tim dari Seligo Rovers untuk musim ini Lukman 83 Lichstess 83 Greenwood 85 adik-adik gila sih Martin 82 Theo Zidane 82 Euling Junior 84 Salah Edine 83 Stronati 81 McNally 82 Elliott 82 dan yang terakhir Joseph Anang 81 tim yang sudah cukup solid untuk mengarungi Premier League pada musim ini dan semoga aja kita bisa menghindari zona degradasi pada musim yang kelima ini oke not bad lah ya pada musim ini Seligo Rovers berhasil finish di posisi ke-11 kelas main akhir dari ajang Premier League dengan koleksi 56 poin yang berarti dengan hasil ini League Rovers terhindar dari zona degradasi dan yang degradasi adalah Wolves Blackburn dan juga Bournemouth pada musim ke-5 ini berikutnya dari ajang FA Cup yang lagi-lagi kita berhasil melaju sampai ke babak semifinal tapi kali ini kita dikalahkan oleh Newcastle dengan skor 31 dan gagal melaju ke final dari ajang FA Cup oh my god di luar dugaan Seligo Rovers berhasil menjadi juara di ajang Karabau Cup pada musim ini waduh ini gila sih ini benar-benar di luar ekspektasi gitu kan dan akhirnya nih pada musim ini dengan sangat amat luar biasa gitu kan Seligo Rovers mengalahkan Chelsea di final dengan skor telak 3-0 dan menjadi juara di ajang Karabau Cup musim ini di awal musim kelima ini kita membuat keputusan yang cukup berat yaitu dengan memasukkan Lukman dengan menggeser posisi muntari menjadi seorang striker utama bagi Seligo Rovers namun hasilnya berjalan sangat amat baik karena pada musim ini Lukman keluar sebagai top score tim dengan perolehan 24 gol bersama dengan Seligo Rovers lalu yang kedua ada nama Sam Ealing Jr yang pada musim ini berhasil mencetak 21 gol dan yang ketiga lagi-lagi ada nama El Capitano Teozidan yang pada musim ini berhasil mencetak 12 gol serta 11 asis bersama dengan Seligo Rovers musim ini bisa dibilang menjadi musim yang cukup mengejutkan bagi Seligo Rovers karena pada musim ini di luar dugaan kita berhasil menjadi juara di ajang Karabau Cup yang berarti pada musim depan kemungkinan kita akan bermain di ajang UEFA Conference League untuk yang pertama kalinya jadi pada musim depan tentunya target kita adalah membawa Seligo Rovers bersaing untuk menjadi juara di ajang Conference League alright boys saat ini kita berada di musim yang ke-6 dan pada musim ke-6 ini kita akan bermain di ajang Conference League dan target gue jelas pada musim ini kita wajib menjadi juara di ajang tersebut dan untuk mencapai target tersebut pastinya kita akan merekrut pemain free agent yang bagus agar bisa membantu kita mencapai target kita di musim yang ke-6 ini dan ada tiga nama yaitu yang pertama ada center back muda yang berasal dari Pantai Gading yang usianya masih 24 tahun tapi ratingnya sudah menyentuh angka 84 yaitu Ousmane Diomande dan yang kedua ada mantan non-derkid dari Barcelona yaitu Riqui Puig yang saat ini berstatus free agent dan yang terakhir ada B kanan asal Romania yaitu Andre Ratiu yang kemungkinan akan menjadi pelapis bagi seorang siapa ya di kanan kita ya gue lupa cu pokoknya intinya dia akan menjadi back pelapis kita lah ya jadi langsung aja nih kita mulai dari Ousmane Diomande yang akan kita rekrut di awal musim ke-6 ini let's go ini dia bro back baru kita di musim ini important dia gak minta krusial padahal ratingnya 84 gitu kan oke sih let's go kita terima aja important bro gak krusial ya dan untuk kontraknya 5 tahun let's go terima 5 tahun bro oke diterima bro mantap tanpa rilis close pastinya ya oke good kemudian gajinya dia minta 110 ribu kita genepin aja di angka 100 ribu ya guys ya apakah diterima atau tidak oleh Diomande let's go kita akan lihat bro oke good diterima tawaran sebesar 100 ribu euro untuk Ousmane Diomande dan akhirnya dia resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim yang ke-6 ini oke Osi masih muda ratingnya 24 gitu ya ratingnya 24 ratingnya 84 maksud gue ya usianya 24 ratingnya 84 bro mantap oke langsung aja lah ya dengan kayak gini pastinya dia akan masuk ke dalam starting 11 gitu ya dari Sligo Rovers ini Elliot co tadi back kanan maksud gue ya dan nanti tuh si siapa tadi tuh bakal jadi pelapis dari Elliot nanti ya oke Diomande kemudian kita geser dia ke Pinaker Diomande naik gantiin si Stronati yang sudah mulai berkurang secara rating karena Stronati usianya sudah 33 tahun ya guys ya oke good duet dari McNally dan juga Diomande nih akan menjadi center back kita di musim ini bro mantap let's go kita menuju ke transfer yang kedua yaitu mantan wonderkid dari Barcelona gila sih lihat cu playstyle nya full 7-7 nya keisi ini mantep banget sih ada finest shots incisive pass long ball pass Tiki Taka player first touch dan juga press proven ini jelas sih ini pemain sebenernya sangat talenta ya jadi sayang banget nih dia memilih hijrah ke MLS bersama dengan Ele Galaxy gitu kan tapi it's oke gak masalah gitu kan dan sekarang dia akan bergabung dengan Sligo Rovers untuk musim ini bro mantap rotasi lah oke good ini dia langsung aja kemudian kita counter menjadi 4 tahun kontraknya oke lalu tanpa release close ya dan gajinya 75 ribu tapi ada bonus penampilan gak 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 tanpa bonus kita kasih naikin 10 ribu ya kita naikin jadi 85 ribu let's go Rikwi terima oke good tawaran sebesar 85 ribu diterima oleh Rikwi Pitch oleh eh bukan oleh untuk Sligo Rovers maksudnya ya oke good let's go ini dia mantan Wonder Kid Barcelona resmi bergabung dengan Sligo Rovers untuk musim ini dan oh iya sepertinya ya kayaknya nih gue liat sih si Erickson tuh udah pensiun musim lalu cu karena usiannya udah 36 tuh kalau gak salah tuh jadi nih gue beli si Rikwi Pitch ini untuk menggantikan peran yang ditinggalkan oleh si Erickson gitu ya yang sekarang udah pensiun nih liat kayaknya gak ada sih nih ya tuh dia Obafimi naik nih otomatis dia naik karena kosong gitu kan ditinggal oleh si siapa tuh Erickson yang pensiun oke jadi kita geser kemudian ini Pitch naik gantikan obafimi nah ini dia nih ya kan Pitch jadi pelapis dari Ivan Martin dan juga El Capitano kita Theo Zidane pastinya ya dan yang terakhir untuk pelapis dari Kellen Kellyot kita akan merekrut Andre Ratiu yang saat ini usianya 30 tahun dan memiliki 77 overall rating bro let's go Sporadis oke kita terima aja dan gajinya diminta 69 ribu mungkin kita bisa kasih 60 ribu kali ya 5 tahun kontraknya apakah mau 1 tahun doang co langsung 2 tahun lah ya 2 tahun oke lalu untuk release close tanpa release close mantap dan yang terakhir 55 ribu oke lah langsung kita terima aja bro murah gitu kan jauh dibawah ekspektasi kita dan ternyata hanya 55 ribu saja bro mantap itu dia Ratiu resmi bergabung dan menjadi pemain terakhir yang kita rekrut untuk musim ini bersama dengan seligo rovers ini dia Ratiu telah resmi bergabung dengan seligo rovers dan akan bermain di ajang conference league musim ini oke langsung aja nih kita masukin Ratiu ke dalam bangku cadangan kita lihat oke kayak gini ya kan Ratiu janti hudkinson oke gini ya ini dia nih keadaan tim dari seligo rovers di musim ini ademola lukman 87 co listes 86 greenwood 88 martin 85 zidane 85 iling junior 86 salah edinin 86 diomande mcnelly 84 elliot 84 anang 85 ini gila sih ini tim yang gue rasa bisa bersaing untuk mendapatkan gelar juara premier league jadi semoga aja pada musim ini kita berhasil menjadi juara di ajang premier league dan yang utama adalah target kita yaitu menjadi juara di ajang conference league oke mantep banget sih pada musim ini seligo rovers berhasil finish di posisi ketiga kelas men akhir dari premier league dengan perolehan 71 poin yang berarti pada musim depan untuk pertama kalinya seligo rovers akan bermain di ajang UEFA champions league lalu dari ajang FA Cup setelah dua musim berturut-turut kita melaju sampai ke babak semifinal akhirnya di musim ini kita kembali loyo dan tersingkir di ronde ketiga setelah kalah dari board mode dengan skor tipis 1-0 wow oke lagi-lagi seligo rovers berhasil menjadi juara di ajang Karabau Cup setelah pada musim ini di final berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 yes let's go adik-adik seligo rovers berhasil menjadi juara di ajang conference league pada musim ini setelah di final berhasil mengalahkan Real Betis dengan skor telak 3-0 jadi mari kita lihat perjalanan dari Bristol Rovers di ajang conference league pada musim ini let's go kita mulai dari group stage kita berhasil menjadi juara group dengan koleksi 16 poin oke kemudian kita melaju ke babak 16 besar dimana kita berhasil mengalahkan Stormgrass dengan agregat 6-0 lalu di babak perempat final kita mengalahkan Miss dengan agregat 6-1 dan di babak semifinal kita mengalahkan Frankfurt lewat drama adult penalty dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Real Betis dengan skor 3-0 kemudian keluar sebagai juara dari ajang conference league musim ini waduh ini keren banget sih di luar dugaan Samuel Ealing Jr tampil sangat amat luar biasa pada musim ini bersama dengan seligo rovers dan keluar sebagai top score team dengan torehan 46 gol dalam 60 pertandingan di musim ini kemudian yang kedua ada Ade Mola Lukman yang pada musim ini berhasil mencetak 21 gol dan yang ketiga ada nama Christian Listes yang berhasil mencetak 16 gol di musim yang ke-6 ini musim yang ketiga berjalan hampir sempurna bagi seligo rovers karena pada musim ini kita berhasil memenangkan double winner yaitu dengan menjadi juara di ajang Karabau Cup dan juga di ajang Conference League dan pada musim depan untuk pertama kalinya kita akan bermain di ajang UEFA Champions League dan gue ingin langsung tancap gas dengan meraih gelar juara Champions League pada musim yang ke-7 nanti finally boys kita telah berada di musim yang ke-7 dan pada musim ke-7 ini akhirnya juga kita sudah bermain di ajang UEFA Champions League yang tentunya gue ingin kita langsung tancap gas dengan meraih gelar juara Champions League di musim yang ke-7 ini oleh karena itu kita wajib meningkatkan kedalaman squad kita agar kita bisa memenangkan ajang tersebut di musim ini dan ada 3 nama yang akan menjadi pelapis di musim yang ke-7 ini yang pertama ada keeper yaitu Kepa Ari Zabalaga yang usianya sudah 34 tahun dan ratingnya masih cukup tinggi yaitu berada di angka 83 overall rating lalu yang kedua ada back veteran asal Itali yaitu Alessio Romagnoli yang usianya juga sudah berada di angka 34 tahun tapi ratingnya masih cukup tinggi yaitu 83 sama seperti dengan si Kepa dan yang terakhir ada Christos Zaveris yang saat ini berusia 26 tahun dan memiliki 82 overall rating jadi langsung aja kita mulai dari Kepa yang akan kita rekrut pertama kali di musim yang ke-7 ini dan Kepa akan menjadi pelapis dari seorang Joseph Anang di musim ini ya guys ya kita terima aja rotasi mantep banget bro ini dia Kepa mantan keeper dari Madrid dan juga Chelsea dan untuk kontrak 5 tahun mau gak nih dia udah tua gitu kan kayaknya gak mau sih 2 tahun oke kita counter jadi 3 tahun ya oke good 3 tahun kontrak untuk seorang Kepa lalu tanpa rilis close bro mantap let's go kemudian yang terakhir gaji dia coba kita kasih di angka 80 ribu ya karena ini dia minta di angka 92 mungkin kita kasih dia di angka 80 ribu euro oke apakah diterima atau tidak oleh Kepa oke good diterima tawaran dari Seligo Rovers untuk Kepa Aritzabalaga dan Kepa menjadi pemain pertama yang kita rekrut pada musim ini oke good langsung aja nih ya kita masukin Kepa ke dalam bangku carangan sebagai pelapis dari Joseph Anang ini dia bro liat ya udah mantep banget nih squad kita nih bro itu dia gila coy rating 83 sekarang cuma jadi pelapis coy cuma jadi pelapis gitu kan dari seorang Anang yang ratingnya sekarang di angka 88 oke mantap kemudian kita menuju ke transfer kedua yaitu back veteran asal Itali Alessio Romagnoli mantan kapten dari Milan gitu kan oke squad rollnya sporadis mau gak dia rotasi oke rotasi gak masalah bro kita terima aja kemudian kontrak 2 tahun 3 tahun lah ya 3 tahun biar gak kecepetan bro kontraknya bro oke good kemudian release close gak usah gak usah pake release close bro dan yang terakhir gaji dia minta 105 ribu mungkin kita bisa kasih aja di angka 90 ribu nih ya untuk Alessio Romagnoli apakah diterima atau tidak kita akan lihat oke 90 ribu euro diterima oleh mantan kapten Milan yaitu Alessio Romagnoli dan Romagnoli resmi bergabung dengan Seligo Rovers di musim ini untuk menjadi pelapis dari Luke McNally dan juga Ousmane Diomande let's go kita masukin Alessio Romagnoli ke dalam bangku cadangan dari Seligo Rovers untuk musim ini lihat ya dengan keadaan kayak gini sih gue yakin banget nih kita bisa bersaing untuk mendapatkan gitu kan gelar juara Champions League yang minimal kita nyampe di bebak perempat final seharusnya tapi gak tau lah semoga aja kita bisa mencapai target kita yaitu menjadi juara di Champions League dan yang terakhir ada nama Christos Zaveris yang usianya masih 26 tahun oke coba kita rekrut dia Sporadis mantap bro dia bakal jadi tandem dari Ricky Peach sebagai pelapis dari seorang Theo Zidane dan juga siapa satu lagi ya gue lupa cokin filternya si Ivan Martin aduh astaga sampe lupa gue oke ini dia kontrak 5 tahun bro tanpa release close dan dia minta gaji 90 ribu oke kita kasih 90 ribu bro oh bukan dia mintanya 105 ribu ya dan gue pengen kasih 90 ribu gitu maksudnya oke dia minta signing bonus gak masalah kita langsung terima aja signing bonus sebesar 700 ribu untuk Christos Zaveris ini dia Christos Zaveris yang resmi bergabung dengan Sligo Rovers di musim ini bro mantap oke sekarang udah bagus banget nih kedalaman squad dari Sligo Rovers di musim yang ke 7 ini bro kita lihat ini dia mungkin kita bisa turunin sih ini ya Marcos Paulo kali ya sebentar ini oke Marcos Paulo kita turunin nih kita turunin Marcos Paulo nah ini dia kita geser gini nah gitu kan canggih begini nih lihat nih Lukman 91 Liste 90 Greenwood 91 Martin 88 El Capitano 88 Sam Ealing Junior 91 Salah Edinya 89 Diomandi 88 McNally 87 Elliot 87 Anang 88 Bangku Cadangan Obapemi 80 Hartman 81 Zaveris 82 Ricky Peach 83 Ratio 78 Romanyoli 83 dan Kepa 83 ini tim terlihat sangat amat solid di musim yang ke 7 ini jadi semoga pada musim ini kita berhasil menjadi juara di ajang UEFA Champions League Nice akhirnya Sligo Rovers berhasil menjadi juara di ajang Premier League pada musim yang ke 7 ini setelah berhasil finish dengan koleksi 76 poin yang mana unggul 3 poin aja dari Brighton yang di luar dugaan berhasil finish di posisi kedua kelas main akhir dari Premier League pada musim ini tapi sayangnya lagi-lagi Sligo Rovers gagal menjadi juara di ajang EV Cup setelah pada musim ini tersingkir di babak keempat final setelah kalah dari Bournemouth dengan skor tipis 3-2 wah ini gila sih untuk ketiga kalinya secara berturut-turut Sligo Rovers berhasil menjadi juara di ajang Karabokap dan pada musim ini di final berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 4-2 dan yang terakhir tentu saja kita akan melihat hasil dari ajang UEFA Champions League dan pada fase grup Sligo Rovers berhasil finish di posisi kedua kelas main akhir dengan koleksi 11 poin yang berarti Sligo Rovers memastikan diri lolos ke babak 16 besar let's go kita lihat hasil dari babak 16 besar itu dia Sligo Rovers berhasil mengalahkan Ajax dengan agregat 3-2 untuk melaju ke babak berikutnya mari kita lihat ke babak berikutnya oke mantap betul bros Sligo Rovers berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 5-4 untuk selanjutnya melaju ke babak semifinal dari ajang UEFA Champions League come on boys kita lihat hasil dari babak semifinal oke wah ini gokil sih ini mantep banget bro Sligo Rovers secara dramatis berhasil mengalahkan Napoli dengan agregat yang cukup ketat yaitu 5-4 dan di final Sligo Rovers akan bertemu dengan Inter untuk memperbutkan gelar juara UEFA Champions League musim ini ini dia starting 11 dari Inter untuk pertandingan final UEFA Champions League menghadapi Sligo Rovers pada musim ini yaitu menggunakan formasi 3-5-2 dimana ada Gabriel Jesus Lautaro Martinez ada Fransa ada Nikopas ada Wharton ada John Eves dan juga ada Zebayos dan di posisi belakang ada Kim Minjai ada Bastoni ada Bisek dan juga ada penjaga gawang Diogo Costa yang tentunya ini adalah tim yang sangat amat menarik yang akan kita hadapi di pertandingan final UEFA Champions League musim ini kemudian inilah dia starting 11 yang akan kita turunkan untuk pertandingan final kali ini menghadapi Inter yang tentunya menggunakan formasi terkuat kita yaitu 4-2-3-1 ada Lukman Listes Greenwood Martin Zidane Ealing Junior Salah Edine Diomande McNally Elliott dan tentunya penjaga gawang Joseph Anang jadi semoga aja kita berhasil mengalahkan Inter dan meraih gelar juara UEFA Champions League so let's go langsung aja kita menuju ke pertandingannya ini dia kick off telah dimulai pertandingan final UEFA Champions League musim ini antara Sligo Rovers menghadapi Inter Milan dan sekarang Sligo Rovers menguasai bola Elliott berikan kepada Mason Greenwood Greenwood ketengah kepada Ivan Martin ke depan kepada Listes sabar bro oke good 1-2 yang sangat baik dari Sligo Rovers ketengah dulu gak sih oke mantep oke depan itu cakep Greenwood Greenwood tendangan langsung Mason Greenwood masih lemah saja tadi dan mampu ditangkap oleh Diogo Costa dan sekarang tendangan dari Diogo Costa ketengah langsung Inter menguasai bola Wharton kepada Lautaro Martinez masih Lautaro berbahaya kali ini Inter menyerang bro awas oke good dibaca dengan sangat baik sabar sabar cari celah yang kosong tenang oke McNally ke depan kepada Elliott Elliott kepada Greenwood Greenwood maksudnya kepada Ademola Lukman tapi terbaca tadi oleh pemain Inter dan kali ini Bastoni Bastoni kepada Bisek tutup gak sih awas oke good gak pelanggaran kan aduh sayangnya out untuk Inter ya guys ya Bisek berikan kepada Fransa masih Fransa aduh awas pelanggaran co oke good Inter kali ini play on Nikopas masih Nikopas lakukan crossing tutup Anang mantap Anang let's go depan itu oke Ealing Junior kali ini Ealing Junior kepada LK Pitano Teo Zidane ke depan itu cakep cakep oke good depan bagus bagus tengah cakep bawah oke good Greenwood Greenwood let's go skema counter attack yang sangat amat berbahaya dari Sligo Rovers yang akhirnya berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh finishing dari seorang Mason Greenwood yang membuat Ligo Rovers unggul 1-0 atas Inter di final UCL musim ini itu dia tenangan keras dari Mason Greenwood tak mampu ditepis oleh Diogo Costa yang akhirnya membuat Sligo Rovers unggul saat ini let's go boys mantep betul adik-adik ini dia awal yang sangat amat baik bagi Sligo Rovers di pertandingan final UCL musim ini Mason Greenwood di menit 2-3 membuat Sligo Rovers unggul atas Inter Milan tapi tentunya ini masih belum aman karena pertandingan masih cukup panjang dan sekarang masih di babak pertama juga oke jadi masih harus fokus tentunya tak boleh menemekkan Inter sama sekali yang punya materi pemain yang sangat bagus di pertandingan ini Wharton melebar dia kepada Fransa Inter mencoba menyerang oke nice defense dari Elliot bro let's go Elliot lagi serang ke tengah itu kepada Mason Greenwood Mason Greenwood ke depan cakep listes awas offset listes ke tengah yah kebaca astaga upaya dari listes terbaca oleh back dari Inter dan kali ini Inter mencoba membangun serangan Nico pass masih Nico pass kepada Fransa hati-hati tutup lagi Elliot Elliot so far so good ya penampilannya ya masih Elliot oke ngoper dia wah bahaya ini bahaya ini bro oke nice nice block bro nice block bro wah ini bahaya ini Lautaro oke Anang 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 ambil aduh nice save dari Anang tapi sayangnya bola keluar ya jadi corner untuk Inter nih kali ini nih ini dia proses penyerangan Inter dan Anang gila sih Anang bro Anang mantep banget bro gila sih gila sih oke corner kali ini masih dalam bahaya gawang dari Sligo Rovers hati-hati sundulan langsung oke good awas oke 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 nice 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 golki kali ini untuk Sligo Rovers Anang pendek saja kepada Salah Edine Dio Mande masih Dio Mande berikan kepada Salah Edine lagi oke good maju depan dia kepada Ealing Junior Ealing Junior kepada Zidane Zidane angkat bola kepada Salah Edine Salah Edine lakukan crossing ketengah maksudnya kepada Lukman tadi oke good ya elah cowok gak dapet habis it habis nah oke mantap Inter gak jadi counter karena pertandingan udah abis ya babak pertama ya dan sekarang skor masih 1-0 untuk keunggulan Sligo Rovers dan langsung aja kita mulai pertandingan babak yang kedua dan tentunya kita ingin mempertahankan keunggulan dan kalau bisa kita tambah lagi nih keunggulan Sligo Rovers atas Inter list test list test ke tengah oke good kepada Ademola Lukman Lukman melebar itu ke tengah ke tengah good ya gak kesitu co maksudnya oke atas cakep sabar oke Greenwood aduh maksa banget Greenwood co astaga kenapa maksa NT Mason Mason aduh Inter kali ini bahaya hati-hati Zebios cakep hei 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 gila co asar NT ya tenang McNally kali ini oke berikan kepada Diamande sabar dulu cakep McNally lagi gak ada ruang co untuk menyerang bang sat tengah Inter mumpuk banget tuh lihat ya Diamande ke tengah dulu cakep lari bagus salah Edine kali ini salah Edine crossing itu ke tengah oke good oke El Capitano Zidane Zidane ya elah Zidane salah passing bang sat astaga Zidane Zidane kenapa begitu NT bos bos oke Inter kali ini menyerang Niko pas masih Niko pas tutup gak sih aduh ngoper ke belakang dia ya bentar menit ke 61 ya jadi kita bisa ganti pemain nih mungkin kita bisa masukin Puig ganti si Martin eh salah salah kenapa ke Greenwood co Greenwood gak bisa diganti bang sat nah Puig ini gantiin si Martin ya kan kemudian Romanyoli boleh masuk dah Romanyoli ganti McNally ya ini kaki kanan di Om Ande di kanan berarti Romanyoli di kiri oke lalu mungkin oh Zaveris Hartman ganti siapa ya E-Link Junior sama Greenwood bagus sih itu elah dua aja ya Martin kita ganti dengan Puig kemudian McNally kita ganti sama Alessio Romanyoli oke langsung aja kita lanjut lagi nih pertandingan menghadapi Inter hati-hati bro Inter menyerang kali ini Lautaro Martinez ke tengah dia oke nice block aduh bolanya dikuasain lagi oleh pemain Inter hati-hati diangkat dia awas oke good oke counter gak sih counter gak sih let's go Mason Greenwood ke tengah dia itu ke tengah lagi cakep ke depan bagus awas offset oke good gak offset listes 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 ya elah co tengah itu listes lagi listes lagi ya elah listes dua kali peluang kagak gol co astaga listes listes ya ampun sayang banget ya dia tapi itu oke lah gak masalah ya dan ini pergantian Ricky Peach masuk dan juga Romagnoli menggantikan Ivan Martin dan juga Luke McNally corner kali ini El Capitano Zidane akan mengambil corner lakukan ke tengah kepada Ealing Junior tapi terbaca oke sabar Romagnoli 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 astaga co Alessio Romagnoli yang baru masuk langsung melakukan shoot on target ya tapi sayangnya masih bisa ditepis oleh Diogo Costa tadi dan kali ini corner lagi nih Zidane let's go Zidane arahkan bola ke tengah ada Lukman disana oke listes listes kepada Greenwood 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 tendangan langsung Greenwood oke dia mandi ya elah disundul co kenapa gak first time bang set malah disundul bolanya co oke sabar good let's go let's go let's go ya elah kenapa diopernya ke kiri bukan ke kanan bang set astaga co oke bahaya kali ini inter cakep Puch let's go Greenwood ke depan salah passing kebaca tadi sama pemain inter berahaya kali ini oke nice aduh lepas lagi bolanya cakep gila di Kipuch ya mantap bro oke pelan-pelan aja cari yang kosong Dio Mande kali ini masih Dio Mande Dio Mande ke depan salah passing Dio Mande astaga cowok hei bahaya ini Lautaro masih Lautaro melebar kepada Juan Jesus masih Juan Jesus bro tutup cakep Dio Mande gila sih solid banget ya Dio Mande ya mantep bro oke ademola lukman sabar sabar ke depan itu Zidane 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 El Capitano Zidane Zidane ketengah itu cakep listes listes let's go listes killing the game 2-0 Sligo Rovers unggul atas inter memanfaatkan asis dari El Capitano Eio Zidane 2-0 Sligo Rovers unggul di penghujung babak yang kedua ini adik-adik ini dia El Capitano Zidane memberikan terobosan yang sangat baik kepada listes yang kali ini memanfaatkannya menjadi sebuah goal untuk Sligo Rovers itu dia sliding yang dilakukan listes mampu membobol gawang inter untuk yang kedua kalinya di pertandingan kali ini oke mantap karena ini sudah menit akhir jadi kita hilangin dulu facecam agar melihat epic moment pengangkatan piala dari Sligo Rovers ya kan bentar nih gue hilangin dulu nih si ininya facecam nya oke kemudian sama ini ya frame nya nah itu dia sudah hilang dan sekarang kita lanjutkan lagi pertandingan di sisa babak yang kedua ini oke sudah aman seharusnya sih ya seharusnya sudah aman nih skor 2-0 untuk kemenangan Sligo Rovers tapi kita ingin clean sheet pastinya jadi jangan sampai kebobolan bro oke mantap langsung buang gak sih Anang langsung buang ke depan dan itu dia pertandingan telah berakhir dimana Sligo Rovers berhasil mengalahkan inter dengan skor 2-0 dan berarti di musim ini Sligo Rovers berhasil menjadi juara di ajang UEFA Champions League selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!